Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jiwa yang membuat kita tenang Kasih sayangnya tak pernah hilang Permata yang mampu menyejukkan hati Dan mendamaikan lubuk sanubari Dia menjadi penenang dikala kita duka Dan menjadi penerang dikala gelap gulita Dialah kedua orang tua Orang tua adalah wali yang diturunkan Allah kepada anak-anaknya Jika seorang anak mendurhakai orang tuanya Maka dia juga durhaka kepada Allah SWT Demikian ungkapan Tom Kelit yang dinukilkan dalam buku Magic Word That Change Your Life Maka dari itu pemirsa Berbakti kepada kedua orang tua Merupakan kewajiban bagi kita seorang anak Sebagaimana yang ditegaskan Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-Isra' Ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Al Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pemirsa dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah penting bagi kita seorang anak. Bahkan dalam ayat tersebut berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian pemirsa wajib bagi kita seorang insan yang beriman agar beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Tak peduli apakah laki-laki maupun perempuan dari anak-anak hingga orang dewasa sampai nanti setelah kita berkeluarga. Kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai pemirsa kita menjadi seperti al-qamah yang sulit menghembuskan nafas terakhir akibat lebih memuliakan istrinya nan cantik jelita daripada ibunya yang sudah tua renta. Jangan pula seperti kanan yang tenggelam oleh banjir akibat kerasa hati menolak ajakan ayahnya untuk menyembah Allah SWT. Atau bahkan seperti malin kundang yang dikutuk menjadi batu hingga membeku. Akibat lebih memilih jabatan dan harta daripada orang tuanya yang sudah papa tiada berdaya. Jangan sampai pemirsa na'udhu billahi min dalik. Namun kejahatan kanan, al-qamah dan malin kundang masih belum seberapa dibandingkan kejahatan terhadap kedua orang tua yang dilakukan oleh kids zaman now, anak-anak di zaman sekarang. Sebab tidak sedikit anak-anak yang merupakan semrotul kulub si buah hati belahan jantung penerus cita dan cerita kedua orang tua sanggup mendurhakai dan tidak memuliakan kedua orang tuanya. Berani menghina, menganiaya bahkan dengan tega membunuh kedua orang tuanya. Na'udhu billahi thumma na'udhu billahi min dalik. Padahal pemirsa amat besar murka Allah kepada seorang anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Pemirsa, kita dibesarkan dalam pelukan dan dekapan kasih sayang kedua orang tua yang tak terhingga. Seorang ibu yang subhanallah perjuangannya sejak beliau hamil selama sembilan bulan lebih dengan keadaan yang lemah dan terus bertambah lemah. Keadaan perut yang terus membesar, walaupun demikian beliau tetap membawa kita kemanapun beliau berpergian. Setelah itu ketika melahirkan dengan sangat susah, hati resah bahkan berkucuran keringat dan bersimbah darah. Begitu pula dengan seorang ayah yang memeras keringat banting tulang dari pagi hingga petang untuk mencari nafkah bagi kita anak-anaknya. Sungguh betapa besar pengorbanan dan jasa kedua orang tua kepada kita. Maka dari itu berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi kita seorang anak. Lantas bagaimana tentunan Al-Quran dalam berbakti kepada kedua orang tua? Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 tadi sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang metodis bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, dilarang mengatakan perkataan ah karena akan menyinggung dan menyakiti hati mereka. Dalam kaidah usul fikih, ini merupakan mafhum mukhallafah fakhwal khitab. Yang mengandung pengertian, jangankan memukul, menganiyaya, mengatakan perkataan ah saja tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, walatakullahuma. Dilarang membentak kedua orang tua, tapi sebaliknya bahagiakanlah keduanya dengan perkataan-perkataan yang mulia. Penuh rasa hormat dan kesopan santunan. Wa kullahuma kawlaan karima. Adapun menurut Sheikh Abi Abdillah Abdirrahman bin Nasir dalam tafsir As-Saadi menjelaskan. Wa bilwalidaini ihsanan ai ihsanu ilaihima bi ihsanul kulang karim. Wa alfi'lul jamil bito'ati amriha wajittinabi nahihima. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Perilaku yang baik taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, melalui acara ini, saya mengajak kepada seluruh pemirsa semuanya sekaligus mengingatkan kepada diri saya sendiri. Yuk mari kita muliakan kedua orang tua kita berbaktilah kepada ibu bapak dengan perkataan, perbuatan maupun doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nan maharahman. Seraya lisan berucap, Ya Allah, ampunilah dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi hamba di waktu hamba kecil. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan maupun kekhilafan. Akhirul kalam. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.